Lampu sudah nyala, sudah masuk, kita coba nyalain. Ini lampu kecil, tapi FBT tidak bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dapat garapan TV Goldstar. Dengan gejala TV dinyalain. TV bisa setat, tapi tidak keluar gambar. Oke, kita lihat dulu ke belakang. Mesinnya seperti ini. Kita coba dulu, biar kelihatan seperti apa kerusakannya. Katanya yang punya lampu nyala, tapi kok tidak keluar gambar. Coba kita nyalain dulu ya. Oke, TV juga. Lampu sudah nyala. Sudah Strum sudah masuk, kita coba nyalain. Ini lampu kecil, tapi FBT tidak bekerja. Kita matikan lagi. Kita coba lihat di depan. Kembali lagi. Oke, ada lampu kecil. Kita lihat dari depan. Ternyata masih belum ada gambar. Langsung aja cek ke TKP. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang belum like, silakan tombol like. Jangan lupa bunyikan tombol bell. Lanjut ke TKP. Seperti biasa, saya selalu mengetik bagian kapasitor. Khuatir ada yang sudah kering. Terutama di bagian tegangan horizontal. Kita, saya ukur dengan menggunakan ISR. Ini kejalannya, TV. Lampu nyala, tapi kok FBT tidak bekerja. Oke, cek tegangan bagian AC. Ini bagian power supply dengan menggunakan STR 6707. Tegangan normal. Elko normal. Terus, juga normal. Ini tegangan 220. Juga normal. Lanjut ke bagian tegangan elko horizontal. Ini normal. Terus, ini melewati lilitan. Juga ada elko bagian horizontal. Normal. Sepertinya ini semua normal. Karena ini berupa lilitan, apakah ini salah satu elko ini ada yang sudah kering. Kita sedot dulu timahnya. Satu persatu. Kuatir ada yang elko yang numpang. Apa namanya? Elkonya. Oke, sudah saya buang timahnya. Kita cek. Ini bagian yang ke playback. Normal. Ternyata ini tidak bergerak setelah dicabut timahnya. Setelah dibuang timahnya tidak bergerak. Sedangkan di sini normal. Langsung saja kita cabut. Apakah benar ini kering? Ini nilainya 220 mikro, 200, eh, 220, 160 mikro. Kita ukur. Ternyata tidak bergerak. Ini masalahnya yang tidak bisa bekerja SPT setelah di on-kan. Oke, lanjut ganti yang baru. Kita ganti kapasit elko yang baru dengan nilai yang sama 220, 160 mikro. Lihat, lel Lihat, lel mudah-mudahan cepat terselesaikan sudah selesai kita balik, kita coba oke, coba kita nyalain dulu oke, sudah lampu nyala ini LED indikator sudah nyala tinggal kita hidupin pakai remote oke, relay sudah bunyi menandakan TV sudah hidup LED sudah bekerja kita lihat dari depan dulu oke, ternyata gambar normal sukses terima kasih kawan-kawan telah menonton video saya mudah-mudahan berwarna berbagi ilmu, berbagi pengetahuan sampai ketemu video berikutnya Wassalam